Baik, lu sekarang fokusnya di interior doang, atau di arsitektur juga masih, Baik? Jadi gini, sebenarnya dulu tuh bisa jadi keceplung ke interior tuh karena ini sih, lebih ke kita keasikan bikin arsitekturnya, terus belum ketemu, atau awalnya mungkin lebih ke produk ya, nyari produk, beberapa produk yang bisa nggak ya, yang isi arsitekturnya gitu, jadi biar nyambung lah awalnya gitu, makanya terus sempat jadinya ke produk juga, terus ya akhirnya nyambung kan ke interior juga gitu, akhirnya buat ngisi si arsitekturnya awalnya gitu, kenapa bisa keceplung ke interior gitu, nah mungkin sekarang keasikannya jadi kalau ngelihat dari luar, terus masuk ke interior, sampai produk nyambung tuh kayak seneng aja gitu, nah ini mungkin yang bakal kita bahas sih ke depan gitu. Iya, dan kan beberapa karya lu kan yang lu posting ya, yang rumah sih gue jarang lihat sih, paling gue lihat kemarin tuh yang beberapa banyak cafe, coffee shop, restoran gitu kan, dan lu selalu ada posting tentang brandingnya ya, maksudnya ada grafisnya lah gitu, grafis-grafisnya gitu tuh, menarik sih, kayak lu bilang kemarin, dengan lu, gue belum ada award apa-apa kok tiba-tiba ditolong dokumentasi, itu sih, justru baik, justru itu baik, kalau lu udah di presentasi dimana-mana, nanti susah ngundang lu, gue cerita dari mana ya, sebenarnya ketertarikan gue sebenarnya akan branding tuh udah dari kuliah sih, dari umpar, skripsi gue pun juga gak bahas skripsi, grafis waktu itu. Bahas apa kok ya? Bahas arkigrafi ya, kalau ada yang tahu, jadi itu hubungan antara grafis yang dijadikan elemen estetis pada arsitektur. Jadi waktu itu lagi heboh-hebohnya tahun 2000-an lah ya, itu lagi jaman resto-resto franchise masuk tuh, jadi dan lagi rame, bentukannya bisa dibilang grafis lah, gue gak bisa dibilang moral ya, karena bentukannya bisa print, bisa stensil ditempel, bisa mural, bisa apapun deh, sampai lukisan waktu itu. Ada satu galeri di Pondok Indah dulu mah, kalau yang di Jakarta mungkin, pasti lewat lah kalau di Jalan Panjang tuh, ada gedung 4 lantai ya, dilukis sama, aduh gue lupa, adalah salah satu pelukis handal Indonesia dan ya itu menurut gue menarik aja sih. Ya ternyata bisa jadi elemen dalam ruang ya, ternyata ya, grafis ya. Ya jadi bukan hanya kita berpikir pakai material apa ya gitu, atau kadang-kadang kalau anak jaman sekarang sih mungkin ngeliat Pinterest lah ya gitu, wah cocok nih ini ditempelin ke sini gitu kan. Nah itu kan sebenarnya bukan itu gitu loh, sebenarnya pasti ada maksudnya juga gitu, dia naruh lukisan, dia naruh apa ya, dia naruh tadi stensil kayak jaman dulu awal-awal distro, baru mulai tuh, jamannya 347, karena gue gak bahas itu tuh, 347 distro-nya, terus kemudian si galeri itu sama Pizza Hut, eh sorry, Pizza Hut, Pizza Hut pertama kali masuk dengan grafis sih, tapi waktu itu gue ambil mau bahas itu, dia gak ngasih izin, karena mungkin memang masih baru ya, takutnya mereka kayak dicolong gitu idenya gitu, karena memang saat itu sangat-sangat menarik, terutama buat gue yang suka grafis gitu, jadi tidak, ya itu tadi kayak fresh aja gitu, oh ternyata grafis bisa masuk ke ruangan nih gitu, gak melulu kayu, gak melulu batu, gak melulu tembok gitu, itu aja. Tapi bentukannya bukan artwork ya, gitu loh. Walaupun sebenarnya agak tipis dengan artwork, karena artwork juga sebenarnya bisa jadi elemen estetis juga kan sebenarnya gitu. Ya mungkin nanti tergantung dari dimensi kali ya, dimensi besar. Bisa, bisa. Baik, sore ini gue pengen ngajak bercerita dengan teman-teman yang lainnya tentang desain dan branding di dalam komersial. Kita fokusin ke komersial, karena memang biar lebih fokus aja, ya tapi nanti mungkin kalau ada yang mau pertanyaan masalah, apakah dekorasi itu bisa, sorry bukan dekorasi ya, apakah geratus itu bisa juga dipakai di rumah atau dimanapun, silahkan saja nanti pertanyaan. Oke, oke. Baik, gue share screen ya, Baik. Oke. Oke, eh, langsung mulai kan? Selamat sore teman-teman. Ini presentasi saya, wakil dari Basio. Sore ini kita bahas desain dan branding in commercial building, sesuai tadi bahasan di awal. Mungkin kita bisa langsung mulai. Oke, next. Bisa, mungkin saya bisa cerita dikit. Sebenarnya masih banyak sih. Saya masih belajar juga, karena dari selesai kuliah itu 2003 di Universitas Katolik Parahyangan, saya sempat apa namanya, di luar arsitektur dulu. Jadi, mungkin sempat kesana kemari, tapi masih apa ya, mempertajam. Ya, kebetulan saya punya studio foto waktu itu, terus kemudian apa namanya, ada usaha lain juga. Nah, di tahun 2005, itu saya mulai membuat produk yang tadi saya cerita, dan kenapa saya tertarik ya, di interior gitu loh. Nah, itu kebetulan si produknya ini namanya Orso gitu, Orso Special Men. Jadi, memang waktu itu ada kegelisahan di mana saya suka interior, tetapi waktu itu kayak kok nggak ada ya sejenis Ikea lah gampangnya sih sebenarnya. Produk lokal yang bisa mengisi rumah dengan nafas waktu itu mungkin dengan nafas atau style yang masih muda lah gitu. Tidak nafas yang mungkin kalau di Indonesia banyak yang lebih dewasa ya, kalau bentukan barang-barang interiornya gitu. Nah, dari situ berkembang sambil jalan juga, terus akhirnya tahun 2008 saya bersama teman kuliah juga bersama Samuel dan Yosa itu kita membentuk atau memulai desa desain. Desa desain itu memang kita ingin membuat satu dengan nama lokal juga dan kita ingin memulai satu biro konsultan gitu. Dan memang waktu itu bayangannya sih masih yaudah apa aja kita kerjain ya gitu. dari rumah terus kemudian komersial dan lain-lain. Berjalannya waktu lagi akhirnya saya 2013 itu keluar dari desa desain dan 2014 sampai sekarang itu berdiri sendiri dengan nama Basio. Basio itu singkatan dari Bayu Arianto Studio. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Next. ini mungkin sedikit apa ya gambaran dari studio yang saya sekarang logonya itu kebetulan juga saya dari awal udah nge-set juga sih gitu saya harus punya logo nih gitu untuk branding makanya tadi kita udah bicara branding sedikit di depan jadi pengennya yaudah kita saya harus punya logo yang bagus juga nih yang menjual gitu itu hasil dari Nusae kebetulan masih teman juga di Bandung mungkin kalau udah pada tau juga ya Nusae sekarang juga banyak membantu arsitek-arsitek di Jakarta dan di luar Bandung juga kemudian kemudian kalau bisa cerita sedikit tentang studio saya studio saya ini memang bergerak di arsitektur dan interior terus memang dasarnya kita tuh pengen mencoba seimbang antara fungsi dan estetika gitu jadi karena saya melihat memang itu salah satu dua sisi ya yang terkadang gak bisa gimana caranya kita bisa berharmoni antara dua itu sih gitu gak bisa mementingkan estetika aja tapi juga gak bisa mementingkan fungsi aja gitu jadi kita mencoba untuk membalance itu dua hal itu terus kemudian saya juga melihat bagaimana sih dari perjalanan tadi saya melihat juga bagaimana mencoba untuk kita selalu punya bayangan dari luar negeri atau dari apapun sesuatu yang baru tapi kita kadang lupa gitu melihat lokal kita tuh seperti apa sih menerimanya lokal kita behaviornya seperti apa sih gitu dan lain-lain nah kita mencoba untuk selalu menggabungkan sesuatu yang baru atau baik itu style baik itu fungsi apapun dengan konteks lokal gitu yang mungkin karena saya masih bergeraknya skalanya masih di Indonesia masih lokal jadi berpikirnya ya harus yang bisa diterima sama sama warga lokal gitu untuk agar bisa si bangunan itu diterima dan berfungsi dengan baik nah itu mungkin sedikit gambaran terus kemudian kalau dari service kita memang tahun ini kita akan lebih fokus ke komersial dan residensial kalau untuk residensial memang jalannya lebih slow ya gitu dan memang akhirnya kalau tadi Dunga nanya masalah branding dari apa namanya yang saya posting di Instagram gitu memang karena kebutuhan komersial itu selalu pengennya cepat-cepat-cepat gitu jadi memang kita mengerjakan coffee shop minimal gitu ya mungkin bisa sekitar 3 bulan 4 bulan itu harus sudah jadi gitu jadi mungkin jadinya makanya kuantitinya akan lebih banyak di komersial ini dibanding rumah tinggal itu sih next ya nah ini mungkin sedikit share tentang apa ya metode ya metode desain yang biasa saya lakukan di di studio biasanya memang kita melihat itu ada 3 sisi gitu konteks branding dan desain desain itu mungkin memang disini tidak arsitektur saja gitu terkadang penugasannya arsitektur interior dan produk itu mungkin nextnya gitu ya karena sekarang mungkin masih belum kepegang gitu ya jadi yaudah deh gitu mungkin apa namanya kita berkolaborasi juga nah mungkin bisa saya terangin satu-satu biasanya dari apa namanya brief itu datang kita akan menanyakan dua hal dulu sih sebenarnya konteks dan branding dan konteks itu pasti kita sudah pada tahu ya gitu bagaimana kita melihat site-nya fungsinya budget-nya yaitu terutama budget-nya gitu ya terkadang karena kita atau saya itu sungguh menyayangkan di saat desain udah jadi ternyata pas dibangun dengan tambahan ini itu dan segala macam akhirnya banyak yang di cut-cut atau spec down atau mungkin jadinya biasa banget gitu bener-bener diturunin banget gitu nah itu yang kadang-kadang jadi dari sisi desainer tuh kayak ya kayak capek-capek mikirin dan segala macam kok jadinya begini ya gitu nah itu sih kadang-kadang jadi mau gak mau harus di awal kita harus nanya juga terus kemudian branding branding ini Basio sementara ini masih ingin melakukan kolaborasi-kolaborasi dengan studio-studio grafis ya sementara ini masih memang terbatas di Bandung diantaranya Nusae yang paling memang di awal-awal kita sering kerjasama terus kemudian sekarang ada Wanara Studio terus kemudian ada Monoponik terus kemudian ada beberapa nama lain gitu ya yang memang saya gak hafal nama studio-nya tapi kenal gitu ya nah dari situ terkadang branding ini atau dengan studio ini kita banyak cerita banyak ngobrol dan membahas oh kita ada ada proyek ini proyek itu dan itu terkadang membuat satu gambaran baru yang oh ternyata bisa diginiin ya ternyata bisa digituin ya gitu untuk dasar atau membawa konsep desainnya nanti mau kemana sih gitu nah kemudian baru ke desain desain itu ya basic kita akan setelah menemukan dua hal tadi kita akan menggabungkan tadi ke dalam desain arsitekturnya gimana interiornya gimana produknya gimana dan kira-kira begitu sih tapi memang kalau mau di apa ya diurutkan terkadang arsitektur itu atau sorry desain ini dalam lingkar desain ya terkadang itu adalah yang terakhir gitu karena biasanya turunan branding itu kalau misalkan memang sudah sudah ada akan lebih mudah gitu jadi turunan dari branding kita akan mengimplementasikan ke dalam ruangnya ke dalam interiornya atau mungkin bangunannya atau ke produknya itu lebih mudah sih kira-kira itu next ini saya akan cepat aja yang untuk YumaJu karena mungkin sudah banyak yang tahu YumaJu satu ini di maulah dengan Yusuf jadi mungkin memang ini ada 4 project sore ini yang saya bawa nah mungkin YumaJu ini ada 1-2 ya makanya mungkin saya agak bahas cepat biar kita dapat sampai yang ketiga eh sorry keempat tapi saya pengen ngeliatin skalanya itu kebetulan ini komersial dari size 70 meter persegi sampai nanti sampai di 450 meter persegi next nah ini letaknya di kebetulan di tengah kota di Maulana Yusuf itu di belakang Superindo Dago next nah ini mungkin bisa dilihat kalau warga Bandung pasti tahu lah ya di daerah Trunojoyo dan sekitarnya ini ini adalah tempat yang sangat-sangat terkenal karena banyak distro ngumpul disitulah sejak tahun 2000an nah kebetulan ini masih teman saya jadi dia ada tempat kecil di di sebelah Black Pepper itu ada warung eh sorry ada gudang gudang sekarang gudang dan memang dia tuh sempat memikirkan gue pengen bikin coffee shop nih gitu yang memang lepas dari Black Pepper karena Black Pepper itu masih adalah bisnis dari keluarganya terus setelah ngobrol oh kenapa gak disitu aja gitu di tempat kecil itu dia sampai kaget emang bisa ya di tempat kecil ini gitu nah next nah ini mungkin hasil obrolan dari tempat kecil terus kemudian hasil ngobrol juga dengan usai oh akhirnya kita coba apa namanya mencoba dengan tempat kecil itu dan memanfaatnya dengan optimal gitu nah dari Nusae datang dengan branding konsep yang logo seperti ini jadi nama yang lokal kebetulan kita pengen memang membuat semuanya dari nol ya namanya Yumaju dan boleh cerita sedikit tentang konsepnya itu memang si garis garis Yumaju itu adalah bercerita tentang antrian orang saat mengantri kopi gitu nah ada ada apa namanya bentuk lengkung lengkung itu adalah hubungan antar konsumen yang nantinya kemungkinan akan berinteraksi satu sama lain nah kira-kira cerita singkatnya itu nah ini diterapkan pada packaging nah ini kira-kira grafisnya seperti ini nih gitu next nah balik lagi tadi kita karena tempatnya sangat kecil dan yaudah kita coba atau saya coba dari sisi asitektur sorry interior untuk apa namanya membuat tempat yang compact tapi optimal gitu nah ini dia juga agak kaget teman saya itu karena tempat kecil ini ini sekitar 3x12 tapi kita bisa dapat sampai luar memang kita terbantu dengan area outdoor kecil ini itu bisa 42 atau 46 seat gitu kira-kira gitu dan itu juga kita bantu dengan beberapa bentuk produk tadi yang dalam bentuk furniture yang memang tidak semuanya custom ya karena kalau custom semua kan harganya juga lumayan jadi kita ada yang custom ada yang kita lihat juga oh beberapa ada yang barang jadi oh bagus nih kita udah cocok kenapa kita cari yang bentukannya semuanya di bevel gitu karena cerita itu tadi gitu si lengkung tadi pada logo itu sebenarnya mencerminkan bisa gak kita terapkan pada produk gitu nah itu karena kita pikir tempatnya sempit terus orang kalau dibikin sudut takut luka atau apa oh cocok nih kalau semuanya kita bikinnya agak lengkung pada ujung ujung-ujung furniture-nya gitu next nah ini tampilan depannya jadinya seperti ini dan memang kita tidak nyangka juga sama sekali karena tempatnya kecil kecil banget dan memang yang jadi pertimbangan terus-menerus tuh akan gelap gak ya gitu karena sangat-sangat bentukannya bentukan sangat lorong melorong banget tapi kita akali dengan yaudah mau gak mau siang harus lampu nyala gitu agar kelihatan dari luar tuh warmnya dapet gitu lebih ke sana sih karena pengen si teman saya ini pengen look dari Yumaju ini clean tapi tetap warm dan simple gitu dan itu langsung terlihat dari jalan raya gitu jadi bener-bener pengen ngejar eye catching lah si tampak kecil ini gitu next nah ini mungkin beberapa tadi branding tadi dari logo tadi itu bisa dimasukkan atau diterapkan pada pagar depan terus kemudian di dalam nah ini yang saya boleh cerita sedikit menyambung tadi yang di depan kenapa ada bentuk di backdrop panel itu kotak-kotak itu sebenarnya kita mengambil dari logo gitu jadi kita tidak pusing-pusing lagi untuk mencari apa ya gitu untuk mengisi aksen di tembok belakang ini gitu jadi yaudah kita mencoba mengolah dari logo yang ada tentunya disesuaikan dengan warna kemudian disesuaikan dengan materialnya yaitu kayu ya ini dan fungsinya apa sih gitu nah back panel wall sorry wood panel ini fungsinya selain dia sebagai aksen dia itu di atasnya bisa turun layar gitu loh nah layar ini yang bisa dipakai karena memang klien saya itu pengen karena tempatnya kecil ya jadi dia pengen gak ada masalah deh kalau mau ada pertemuan kecil atau presentasi kecil di belakang gitu oh jadi itu tuh bisa jadi satu tempat yang fleksibel juga dan bisa jadi satu yang menarik gitu di satu ruangan itu kemudian di tengah itu ada lemari nah lemari ini juga kita biarkan kosong namun lemari ini produknya juga kita bikin custom gitu hal-hal custom inilah yang mungkin memang kita pengen mengejar sebisa mungkin mendekati ke arah brandingnya gitu karena brandingnya kita pengennya kan simple ya ini ya pesannya simple terus udah gitu warnanya kita pakai tetap sama dengan logonya putih dan kayunya kayu juga kayu terang gitu nah ini yang yang kita pakai dan si lemari ini dari awal tidak langsung penuh tapi dia itu terisi oleh kreativitas dari para konsumen sebenarnya nah sekarang mungkin udah penuh kalau sekarang ke Yumaju nah ini mungkin pas awal-awal nah kira-kira itu untuk Yumaju 1 next kita ke Yumaju 2 Yumaju 2 ini size-nya sekitar 120 dan tempat ini sungguh menarik karena di outdoor next tempatnya itu di pinggir Stadion Siliwangi mungkin kita tahu kalau di Bandung lebih terkenal si Graha Mangala ya Mangala Siliwangi atau tempat dulu Stadion Persib lah itu tuh ada tempat tempatnya ada di kecil gitu antara tenis court lapangan tenis sama itu ada yang bagian melengkung itu atap melengkung itu kira-kira disitu next nah ini mungkin bisa dilihat assistingnya ini dulu tuh sangat-sangat buruk lah kita tempatnya dapet di ujung nyempil terus kemudian area lahannya itu sloping terus udah gitu banyak sampah gitu mungkin dulu bisa dibilang disini kayak tempat buang sampah ya untuk si kompleks itu sebenarnya gitu walaupun memang waktu klien saya itu ngajak ini memang dulunya disewakan sebagai salon dan kayak warung kopi juga gitu tapi warung kopinya yang sangat-sangat sederhana benar-benar warung nah kenapa dipilihnya tempat ini klien saya hanya punya insting pada dua cemara di di tengah itu gitu kenapa gitu karena dia melihat dari Yuma Ju 1 banyak yang konsumen tuh cerita atau mungkin curhat lah ke dia kapan sih gue bisa ada waktu buat nongkrong di luar ya gitu kok kayaknya penuh terus gitu nah mungkin instingnya dia tuh jalan gitu karena satu udara di Bandung kan memang nyaman ya nongkrong di luar tuh nyaman lah gak gak panas gitu dan apalagi sambil ngopi mau pagi siang sore tuh oke lah gitu kecuali kalau lagi terik aja lah gitu tapi selama udaranya normal sih masih ayu deh gitu nah dia melihat melihat itu dan dia melihat komunitas di Yuma Ju 1 itu banyak ternyata gitu yang berkumpul yaitu ada desainer ada olahraga ada apapun gitu nah dia melihat potensi dari apa namanya komunitas olahraga yang semakin banyak berkumpul di Yuma Ju 1 gitu nah dia melihat ini dan dia ingin mencoba untuk oh gimana ya kalau si komunitas ini dipindahkan ke tempat yang kedua ini gitu nah kira-kira awalnya dari situ sih next ini branding konsep yang sama dari saya oke next ini kira-kira layoutnya konsep awalnya memang tempatnya itu cuman 5x5 kecil banget tetapi memang dari awal saya udah mengingatkan dia untuk oke ini saatnya kita benar-benar outdoor gitu tidak ada indoor nah indoor itu hanya 6 seat dan memang ya itu hanya pelengkap di depan bar saja sih sebenarnya cuman lucunya memang disini tuh saya melihat apa namanya jalan yang tadi kita lihat itu sebenarnya jalan samping gitu tapi saya melihat kok kalau misalkan tempat ini saya putar gitu saya rotate gitu kok jadinya grand gitu dan itulah yang saya lakukan gitu jadi dari Yumaju 2 ini mempunyai drop off yang mewah gitu dari apa namanya jalan samping ini gitu dan kita mengolah apa namanya ini outdoor furniture ini pun ini pun juga lumayan ya ini bisa sampai 70 orang terakhir tapi memang kalau sangat padat tuh bisa sampai 100 nggak bisa sih kemarin gitu dan memang ini beberapa kali mengalami revisi balik lagi tadi ada faktor budget ya gitu ada hal-hal yang memang kita tadinya mau buat lebih mewah tapi kayak nggak masuk nih gitu oh yaudah yang penting kita ngejar fungsi dan ngejar kapasitasnya dapet deh gitu kalau untuk furniture furniture sebenarnya nggak jauh beda dari Yumaju 1 karena kita masih mempertahankan beberapa itemnya yang menarik memang disini kita membuat satu aksen lain kalau tadi aksennya wood panel kalau disini kita bikin aksennya si concrete bench itu kebetulan concrete bench itu kita kolaborasi sama contour nah contour itu sebenarnya dia itu atau saya saya tahu dia mengerjakan concrete bench itu setelah dia mengerjakan Asian Games kemarin gitu nah dari situlah saya kepikiran oh kayaknya lucu nih kalau ada contour ngerjain concrete bench karena kita mencari satu item atau area outdoor itu kita bagi menjadi dua bagian yang satu itu stylenya mungkin atau layoutnya formal lah gitu nah satu tuh kayak pengen lebih gimana ya ada bermainnya lah gitu nah itu sih mungkin yang ingin selalu saya terapkan di apa namanya ya setiap desain tuh harus ada playfulnessya lah atau ada something yang orang tuh inget gitu itu aja sih nah memang di bagian kiri itu ada bangunan kecil yang awalnya memang tadinya untuk dapur tetapi setelah kita set up udah mau setengah jadi izinnya gak boleh jadi terpaksa akhirnya kita robah dan jadi tempat duduk lagi next nah ini tampilan depannya dan ya ini saya melihat potensi tadi jalan samping yang bisa jadi drop off dan membuat si Yumaju ini jadi malah lebih grand gitu loh dibanding kalau dia tampaknya ke arah kanan gitu karena ini adanya di ujung bangunan besar gitu next nah ini mungkin detail-detailnya nah itu mungkin yang paling kelihatan di bangku konkret karya kontur nah itu juga kita banyak diskusi ya jadi ya mungkin sama aja udah sama aja kayak bikin produk jadinya gitu loh kita banyak diskusi atas atau cuman masalah cuman masalah perletakan stop kontak gitu sampai detail detail stop kontak cuman dari Febri kontur dia pun mengakui maksudnya diskusi inilah yang memang sebenarnya yang dicari gitu loh hal-hal inilah karena bener-bener detail dan kita bisa mendapatkan satu yang wow pada akhirnya gitu kalau bagian dalamnya mungkin gak terlalu beda ya dari apa namanya Yumaju 1 cuman memang saya merubah logo Yumaju 1 itu menjadi white on white karena ingin terasa luas aja sih sebenarnya karena bener-bener cuman 5x5 takutnya kalau kasih word panel disitu kok kayak jadi sempit ya gitu ah udahlah cobain dan kayaknya masih jarang orang pake logo dengan white on white dan ya akhirnya orang juga ada yang melihat juga gitu keberanian owner gitu untuk mengiakan rencana saya itu dan dia melihat oh berarti emang si Yumaju ini udah yakin akan besar katanya oh oke thank you jadi ternyata eksperimen-eksperimen ini sih yang seru dan banyak mendapat komen-komen dari banyak hal kalau tadi komen itu dari orang marketing mungkin komen yang lain beda lagi sih next oke berikutnya di Dago Cafe di Dago Cafe ini size-nya 300 di Dago Cafe ini agak seru sih next jadi ini bangunan assistingnya itu berada di Dago benar-benar di Dago brandingnya itu dari Nusae cuman dari awal saya datang ke site ini itu benar-benar kaget gitu karena masih ada tempat di Dago sebesar ini kalau bisa dilihat dari lokasinya itu sangat-sangat penyempil gitu kalau masih ingat di Bandung atau yang di Bandung ya dari harvest ke holiday inn itu kita pasti nggak ngeh gitu pasti mengoke ke kanan gitu sedangkan ini lokasi di kiri dan di kiri ini dia harus masuk gang dulu yang agak panjang next nah ini mungkin bisa dilihat kondisi existingnya awalnya saya antara kaget dan amazed gitu karena melihatnya wah ini bangunan kok keren banget ya gitu tahun 54 gitu karena saya suka sesuatu yang vintage baik itu apapun sih dari bangunan produk atau apapun dan saya melihat bisa nggak ya gitu saya membuat sesuatu yang baru tapi tanpa menghancurkan lah gitu ya itu tadi menyeimbangkan dengan sesuatu yang baru ya gitu karena benar-benar semuanya reot tapi disini pun juga terlihat betapa kokohnya si bangunan ini gitu nah ini mungkin masih dikelihatannya itu sebenarnya bangunan ini adalah yang tersisa yang tersisa itu sekarang adalah bagian resepsionis terus kemudian apa ya restoran terus kemudian tempat breakfast dan sebelah kanan itu mungkin masih kelihatan tapak dari fondasi dari kamar-kamar gitu ya nah itu masih kelihatan tadi awalnya memang ini adalah awalnya adalah hotel Dago yang banyak mengalami perubahan fungsi gitu karena apa namanya kelihatan banget lah ini kalau material-material di dalamnya itu masih kayu itu tebal-tebal gitu gak mungkin ya zaman sekarang dapat yang bukan gak mungkin ya tapi pasti akan mahal harganya dibanding zaman dulu gitu nah terus bentukan-bentukan di dalamnya pun juga saya jadinya harus mempelajari lagi gitu oh ini ternyata seperti ini seperti ini dan akhirnya mencari juga sejarahnya gitu apa sih hotel Dago ini apa sih gitu dan dari situlah memang akhirnya berkembang bagaimana kita mencoba menghadirkan nostalgia-nostalgia itu ke kebangunan yang baru gitu next nah setelah lihat assisting terus seperti biasa ngobrol dulu dari Nusae hadir dengan branding seperti ini namanya Didago jadi dia mencoba memposisikan Didago ini adalah cafe hitungannya bukan coffee shop cafe tempat bertemunya orang mingle and meet itu kan bisa kelihatan ya a place apa tuh lupa adalah tagline-nya itu nah itu karena memang kita sadari memang ya Dago dari dulu memang tempat orang berkumpul gitu entah itu nongkrong motor entah itu nongkrong yang sekedar cuman berjalan di pinggir trotowar gitu apapun deh gitu dan itu yang diambil dari Nusae dan memang kalau dari segi bangunan dan interiornya kita mencoba untuk mempertahankan dan kita mencoba bisa gak berjalan atau bersanding dengan konsep old and new aja gitu yang lama tetap lama yang baru kita bikin baru gitu itu aja next nah ini kira-kira floor plan-nya dari bangunan yang ada itu memang kita hanya membongkar bagian belakang karena kebutuhan dapurnya ternyata besar namun kita juga menambahkan sirkulasi vertikal yang berada di bawah ya gitu di bawah kalau dilihat dari gambar ini di bawah nah memang untuk pintu utama atau main entrance itu kita robah gitu karena klien kayaknya lebih milih bukan yang di bagian kiri itu main entrance tetapi orang tuh diajak dulu parkir baru dia masuk dari sisi bawah nah ini kira-kira layout ini pun dengan luasan ini kita bisa masuk sekitar 80-100 kalau gak salah oke next nah ini konsep dari arsitekturnya kita hanya menambah apa ya balkon ya dan 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 tangga bagian luar dengan untuk area perkerasannya kita hanya rapikan saja dan menambah pohon untuk agak lebih hijau lah gitu awalnya sih seperti itu untuk finishing kusen-kusen kita tidak coba rubah sebenarnya mungkin memang awalnya ada di bagian depan tuh kita pengen bikin ada kayak extension gitu dari dari bangunan eh sorry dari ruang dalam ke ruang luar itu mungkin yang ada balkon bulat itu karena itu balik lagi sih pada zaman ini atau mungkin dua tahun terakhir tuh orang tuh senang berkumpul gitu mungkin senang berkumpul lebih ke berkumpul dengan teman-teman benar-benar baru gitu stranger gitu jadi yaudah kita akan sediain memang meja panjang yang apa namanya orang tuh bisa siapa aja bisa duduk dan bisa yaudah bisa kenalan bisa apapun nih gitu bisa ngobrol dan dan itu yang pengalaman dari sebelumnya yaitu di Yumaju itu yang saya rasakan dan saya coba terapkan disini karena saya pikir disini ada tempat berkumpulnya orang oh kenapa enggak gitu kita ketemu teman-teman baru gitu jadi gitu sih next ini masih konsepnya nah ini tampak yang dari depannya terus kemudian interiornya nah interiornya ini juga masih asli dari tahun 54 nah kita cuma menambahkan detail apa ya lighting kemudian interior gitu lightingnya pun sebenarnya bisa dibilang simple ya gitu next nah ini jadinya kira-kira seperti ini balik lagi memang antara budget terus kemudian antara proses dari mulai desain dan konstruksi itu kan pasti aja ada perubahan kalau tadi mungkin saya bisa cerita dari tangga vertikal itu ada kayak lembaran 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 apa namanya kertas ya mungkin kayak vertikal blind kalau di di interior itu yang saya pengen terapin sebenarnya tadinya pengennya tuh si vertikal blind itu kalau misalkan cafe-cafe kan biasanya bisa di branding ya di branding ini di branding itu gitu jadi itu sebenarnya bisa di print per 15 sampai 20 20 cm dan itu bisa nyambung gitu satu satu sisi gitu jadi kayak semi-billboard lah sebenarnya mah gitu cuman karena join dan lain halnya terlalu mahal yaudah kita cari yang paling murah ya kita coba tutup dengan tanaman tanaman rambat nah karena kenapa kita pilih tanaman karena biar lebih ini aja sih biar lebih adem aja sih karena kalau ini isinya kayak bangunan tua aja kayak sepi dan ini aja gitu kurang 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 adem aja ngeliatnya gitu jadi kita coba kasih ijo-ijo disitu jadi ternyata lebih menyenangkan dan tetap terbuka jadinya karena udara Bandung balik lagi udara Bandung yang mahal jadi kita gak mau menutup sedikit pun gitu bagian luar ini next ya ini bagian dalamnya mungkin bisa kelihatan ya bangunannya bener-bener hampir tidak banyak dirubah terus itu bisa kelihatan detail-detail lampunya terus kemudian kita expose juga jalur-jalur listriknya gitu ya memang hanya terlihat rapi aja seperti ini sudah cukup yang disini kita melihat memang yang tua terlihat tua dan kita tidak mau kelihatan banget misalkan di tembok tembok itu kita memang tidak mau dicat sama sekali memang awalnya tadinya kita mau bikin rata sampai kita bereksperimen bagus gak ya kalau di tambahan-tambahan itu kita bikin atau ditutup resin gitu jadi resin itu kan bening bening jadi ternyata pas dicoba eksperimen malah jadinya gelap banget gitu malah jadi kayak belang-belentong gitu deh oh kayaknya kita cancel deh jadi kita cuman kayak semen aja dan ternyata semen lebih soft gitu nah setelah dinding kusen juga kita gak rubah dan yaudah kita hanya merapikan itu saja dan mencoba untuk masuk dengan furniture-furniture yang lebih clean nah ini memang bisa dibilang furniture-nya gak mahal lah ya ini ini hanya Ikea mungkin teman-teman juga udah pernah pakai dan disini untuk di luar balik lagi saya kolaborasi dengan kontur lagi di meja kita bikin custom karena memang si meja itu tidak ada meja yang kotak dengan top top-nya semen terus kemudian bawahnya besi itu kayaknya susah kita nyari akhirnya yaudah kita custom untuk di luar kenapa? biar main tangan seperti itu nah next oke berikut ke project HL nah ini naik lagi di sekitar 450 meter persegi di Bintaro kolaborasinya kalau kali ini dengan monoponik next nah ini pasti kalau yang daerah tahu daerah Bintaro pasti tahu ini persis diseberang McDonald's di sektor 9 awalnya memang ini hanya cuma rumah biasa tapi secara fungsinya dia sudah berubah menjadi tempat basah basah anak next nah ini assistingnya bisa dilihat itu masih cuma satu lantai pohon pohon sebelah kirinya juga masih tidak berubah next nah ini branding konsepnya bisa cerita sedikit kebetulan ini gedung dengan tiga lantai jadi memang gedung ini rencananya akan diisi oleh 2-3 vendor awalnya terus kemudian setelah sampai pas harus buka ternyata akhirnya cuma 2 vendor 2 vendor ini akhirnya dipilih 2 2 coffee dan scoops owner building itu sekaligus dia yang punya scoops jadi dipilih coffee dan scoops ini awalnya itu memang konsep dari building ini kita mengacu untuk bisa gak ya bikin satu building yang nuansanya agak ditali nih karena memang si owner produknya satu gelato terus awalnya juga dia pengen masukin pizza pokoknya berbau-bau ditali akhirnya kita mulai dari situ nah ternyata kita kita udah dapet apa namanya apa ya namanya konsepnya gitu ya terus ternyata malah si pizzanya gak jadi gitu yaudah akhirnya coffee ini masih masuk dan yaudah coffee ini masuk di lantai satu karena dia kenapa di lantai satu karena bukanya lebih pagi gitu kopi itu nah untuk menarik apa namanya traffic dia buka jam 7 kemudian si scoops ini baru siangan baru buka sampai malam next nah ini kira-kira konsepnya lantai satu coffee dengan dapur kebetulan dia juga lengkap disitu ada jual makanan juga terus kemudian lantai dua udah pasti ada dapur karena gelatonya dia juga pengen jual makanan lengkap juga dan lantai tiga yang seru itu sebenarnya ada rooftop nya ada minibar oke next nah ini desain awalnya kita melihat memang si apa namanya side nya itu agak serong gimana ya tidak kotak lah maksudnya lebih karena kepotong sama jalan maleo nya itu sih maleo rayanya itu nah awalnya memang tadinya tidak tidak ada bukaan di bagian depan jadi kita pengen main antara masif dan transparan nya itu lebih jelas tapi setelah berjalannya owner melihat di depan di lantai di lantai dua melihat depan kayaknya hijau-hijau bagus terus kita mikir lagi bisa gak ya dibuka akhirnya kita bikin bukaan dan kalau lantai rooftop sebenarnya sudah tidak terganggu dan dia punya kenyamanan tersendiri itu bisa dilihat yang di lantai eh sorry fasad samping itu adalah satu hal yang agak menarik karena owner memang suka bangunan dengan rem untuk sirkulasi vertikalnya dia ingin pakai rem nah kita mikir keras karena kalau rem itu kan kepikirannya pasti makan tempat dan gimana caranya biar kelihatan tidak bulky atau tidak berat gitu makanya kita coba dengan tetap dengan besi baja dan titik strukturnya pun cuma dua kaki benar-benar dua kaki tetapi kita bikin semuanya transparan jadi memang orang tidak terlihat berat dari sisi samping oke next nah ini untuk interiornya kita coba nah ini yang seru sih skups sih sebenarnya dari tadi logo yang tadi itu sebenarnya skups itu kita coba untuk memasukkan brandingnya itu lewat nama pada kasir ya terutama kasir terus kemudian bentukan warna-warna pastel gitu pinknya itu sangat-sangat agak ini ya menantang juga dari awal agak bingung juga naro pink dimana ya gitu agak bingung juga awalnya tapi ternyata lucu juga nih cobain dibaja gitu terus kemudian kita pakai kaca di belakang kasir itu adalah dapur kita pakai tinted glass terus kemudian karena skups itu adalah bercerita tentang gelato gitu jadi saat orang apa yang ngomong skups itu biar kebayang gelato gimana ya gitu nah itu kita bermain bentukan skups itu kan banyakan bentuk geometri setengah lingkaran kotak segitiga dan segala nah itu kita coba terapin di lantai gitu kayak apa ya kayak coklat chip jadinya gitu nah itu yang lucu juga nih kita taruh sini jadi memang hitungannya kayak custom ya gitu tidak tidak hanya konkret floor biasa tapi kita penambahkan keramik potongan-potongan keramik yang warnanya disesuaikan dengan brandingnya gitu sehingga dia itu lebih terlihat menarik dan orang ingat gitu bikin ingat lah gitu karena ya ini salah satu yang kita custom sih gitu terus kemudian balik lagi ke furniture furniture itu produk dari temen kita si Abi Abi Abdillah dia memang sangat pandai mengolah rotan ya karena dia juga produknya udah sampai kepelini di Amerika sana saya memang pas ada kesempatan ini udah deh kita pakai Abi aja mumpung budgetnya masuk dan apa ya produknya itu masih masuk juga nuansanya gitu kenapa kita cari rotan pertama ngejar warnanya dari warna apa ya kayu mudanya terus kemudian warna putihnya itu kayak nyatu aja sama pastelnya gitu warna warna pastel dari dari gelato terus kemudian keramik belakang itu juga kita adalah terjemahan dari geometri itu juga logo juga sebenarnya basicnya sih ujungnya dari logo kemudian kalau dari dua dua ini memang karena brandingnya tidak bareng sama tim kita atau sama Basio jadi dia punya tim sendiri tapi kita kayak harus banyak mereka-reka juga gitu ya intinya sih kalau dari dua lebih ke ingin coffee shop yang homey dari awal dari awal saya diajak terus hanya cuman itu gitu tidak ada guideline yang jelas harus begini begini tapi mereka lebih homey dia suka kayu dia suka material konkret gitu dan warna itu paling hanya hitam dan putih jadi kita menerapkan itu di di apa namanya di logo kemudian di bar gitu nah di bar ini yang menjadi menarik di cabang yang Bintaro ini kenapa saya buat ini karena sebenarnya ngakalin sih ngakalin dalam artian bangunan ini sudah terlihat sangat keras gitu dengan expose-nya dengan bajanya gitu terus saya coba bisa gak ya kita menghadirkan apa namanya bar karena ini barnya sangat-sangat besar disini dia juga-juga sangat full apa ya namanya menu-nya full terus semua kopinya juga full gitu jadi oh saya harus bikin bar yang besar dan buat sesuatu yang aksen disini gitu nah kita coba pakai apa namanya multi kita buat langkung gitu karena ini pun juga sebenarnya hasil apa ya namanya permainan bukan permainan sorry terjemahan dari masa sih sebenarnya dari masa kalau kita lihat tadi dari denah ya gitu kan kita bermain lengkung karena untuk menyikapi bentuk jalan yang serong gitu kalau lancip kan tajam ya kita pakai bikin lengkung nah kita coba hadirkan itu di dalam interior nah kebetulan cocoknya wah ini cocok nih kalau kita materialnya kayu dibikin lengkung jadi setidaknya lebih lembut gitu pesannya jadi si coffee shop ini hangatnya dapet lembutnya dapet gitu kan dan warnanya cocok ke brandingnya juga begitu sih next nah ini jadinya itu tadi jelas banget ya si jendela di fasad depan sangat-sangat kelihatan banget dan itu memang pas dibuka memang saya akui memang oke bagus banget enak banget nongkrong disitu karena langsung ketemu di depannya itu di sekitar pinggir kali itu memang si pohon itu terawat banget jadi kita akan selalu mendapatkan warna hijau kalau kita nongkrong disitu terus kemudian kita lihat si penempatan logo juga kita pikirin berdasarkan berdasarkan apa namanya brandingnya mau seperti apa gitu ya terus kemudian kalau dari sisi bangunannya bisa kelihatan masif dan transparannya gitu bagian atas sebenarnya yang menarik ya tapi memang karena balik lagi ke budget tidak secara optimal dibuat gitu desainnya next halo next ya nah ini mungkin bisa kelihatan interior bagian dua coffee-nya kelihatan bagian bar-nya tadi sorry sebelumnya nah nah ini tadi ya bentuk lengkung itu terus kemudian warm dari lightingnya juga dapat gitu ya jadi tidak benar-benar tidak terasa yang tadinya keras gitu ya karena material dan karena bangunannya bisa dilembutkan dengan lighting dan aksen bar terus kemudian yang menarik sebenarnya antara yang bagian ngopi di luar ini gitu yang di bawah rem ini memang itu menjadi satu ruang menarik karena memang kebetulan mayoritas dari pengunjung dua ini perokok banget ya gitu jadi memang dimana-mana pasti dicarinya tempat merokok aja gitu jadi area ini selalu selalu apa namanya ramai dan memang tapi kebutuhan kebetulan kebetulan di cabang ini tuh yang diutamakan indoor dulu gitu jadi bisa dibilang apakah ini disisihkan sebenarnya enggak juga sih tapi memang akhirnya jadinya kapasitasnya terbatas aja tidak tidak lebih besar gitu ya dari yang indoornya jadi mungkin ini sebenarnya mungkin di indoornya agak mungkin sama lah bisa dibilang sama karena di indoornya apa namanya furniturenya lebih besar-besar aja sih nah cuman yang menarik dapet cahaya dari remnya itu mungkin agak yang yang ingin lebih dari sisi yang yang apa ya seru aja di nongkrong di bawah situ next 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 ini scoops nah scoops jadinya kira-kira seperti ini dan ya kita cukup happy sih ternyata warna pinknya itu benar-benar mencolok tapi tidak sakit di mata gitu masih bisa diterima dari luar enak dari dalam juga masih enak gitu nah ini mungkin saya masukin apa namanya ambience di rooftop ya di rooftop memang tadinya kita punya ada apa ya payung-payung bulat gitu yang awalnya kita pengen bikin dari rotan sintetis gitu ya mungkin yang sekarang lagi jaman untuk agar biar lebih dapet shading lebih teduh gitu awalnya mungkin karena budget ya itu di pending dulu gitu jadi sementara akhirnya cuman langsung open air terus dan ditambah lampu-lampu ini yang bikin suasana lebih nyaman lagi untuk di rooftop nah kira-kira itu sih dong next ini udah habis ya habis ini thank you banget keren banget sebelum kita buka sesi tanya-jawab ya kok sebelum buka sekarang kita sudah membuka sesi tanya-jawab ada teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung kalau agak melu-malu bisa titip di kolom pencet aja kalau pencet boleh suara gue denger 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 ini sebelum ada yang nanya gue nanya dulu deh baik oke jadi dulu pernah ada yang presentasi di acara gue juga dia memang kebetulan dosen desain grafis di padang oke jadi dia sempat cerita memang kalau untuk yang namanya komersial gitu ya itu mau gak mau lo harus kerja sama-sama ya salah satu pendekatannya sama desainer grafis gitu ya karena biar mendapatkan apa ya nilai-nilai atau nilai-nilai atau perusahaan itu seperti apa sih pengen menjual dirinya seperti apa jadi nanti bisa di paduin ke interiornya nah untuk kasus lo nih lo desain grafis dulu yang kerja atau interior dulu yang kerja untuk bisa lebih enak lo mana lo dapat panduan sebenarnya gini kalau kalau tergantung skala sih kalau misalkan memang skalanya branding ini besar maksudnya gak ya besar itu dalam artinya skala bisnisnya ya lebih baik grafis dulu jalan tapi kalau skalanya masih oh gak kita masih mulai nih baru mulai kok let's say coffee shop lah ya yang gue pengalaman gue ya coffee shop ya gue mulai dengan nama baru terus kemudian produk-produk item-item gue juga mulai dari nol dan emang gue mulai dari coffee shop ini gitu ya itu bisa jalan bisa bareng maksudnya sorry bisa bareng karena terkadang kenapa bareng gitu karena anak-anak grafis itu ternyata juga butuh masukan kita kok gitu dari sisi ya kita yang sadar akan seni ya gitu mereka pun juga butuh masukan ini bagusnya gimana ya gitu atau ini nanti kira-kira bagusnya gimana gitu jadi itu sih yang yang menurut gue lebih ke apa ya diskusi-diskusi itu sih yang menarik sih gitu gue tadi tertarik dengan scope terakhir gitu ya karena dari logo itu lu bisa nemuin elemen-elemen buat interior ya sebenarnya untuk pengaliharaan gitu kan gue pikir bisa bikin desain lebih tajam ada yang bertanya nih Pak salam kenal Mas Bayu dari Riva Thomas selamat sore Pak Dosen Pak Riva ngomong aja lah Pak gak usah pakai chat-chat Pak gue baca ya gue baca ya elemen-elemen apa dari desain grafis yang paling ingin diolah ke depannya menjadi elemen asitektur terima kasih sebenarnya banyak sih Pak jadi kalau menurut gue sih lebih ke apa aja bisa diolah ya gitu kayak tadi misalkan gue jawab yang dengan komen tadi misalkan dari scoops tadi itu kan gue sebenarnya ngembangin dari logonya dia ya dari Nusaya itu udah keluar gitu ya ya sebenarnya si Bin sorry tadi logo itu karena dia bentukannya geometri yang yang baku gue bisa jadiin ke lantai bentukannya yang tadi chip-chip tadi bisa jadi bentuknya ke apa pola lantai yang di rooftop gue bikin pakai garis-garis itu juga terus kemudian gue bisa bikin bentuk misalkan mirarnya gitu mirarnya misalkan yaudah gue bentukannya kotak atau setengah lingkaran atau ya apapun yang berhubungan sama si logonya gitu nah itu kan bisa karena logonya dia itu biru kan biru dan pink gue bisa aja bikin framenya itu apa namanya biru gitu atau pink gitu kan tetap menguatkan si brandingnya gitu intinya nyambung sih gitu nah itu mungkin nanti bisa juga ke furniture bisa akan jatuhnya gitu yaudah furniturenya bisa yang diterapin dari logonya gitu begitu sih itu dari Hendra Rahman juga mau nanya langsung ini aja sih pertanyaan gue kan selama ini lu kebetulan proyek-proyek yang tadi di-presentasiin kan kebetulan brandingnya udah bagus ya karena dari Nusai monoponik segala nah ada gak proyek lu yang belum ada brandingnya baik belum ada brandingnya jadi lu yang harus create brandingnya atau ada gak proyek yang bener-bener wah saya belum tau nih namanya apa konsepnya kayak gimana bisa gak Aba Ayu tolong Mbak Sio bantuin cari konsepnya kayak gitu untuk jadi brandingnya jadi menurut lu lebih baik ada designer brandingnya di awal atau gak yang kayak ini lu bisa create sebenarnya yang ini pun sebenarnya plusnya lu bisa create dari awal kan jadi bener-bener desain lu interior lu atau arsitektur lu kan bisa bener-bener jadi oh ini loh cerminan dari brandingnya karena lu udah terlibat dari awal kalau yang ada dari misalnya sempat udah-udah dari Nusai atau dari monoponik kan at least udah ada guidance-nya jadi lu gak dari nol tapi kan kalau yang kayak ini plusnya lu bisa dari nol lu bener-bener mikirin konsepnya dari branding sampai keturunan-turunannya semua nah ada gak Aba Ayu boleh sharing dong thank you ada banget tapi biasanya akhirnya gue harus menggandeng jadi karena gue harus terangkan juga ke mereka gitu balik lagi kalau misalkan ini dari nol ya berarti biasanya gue akan mencoba untuk yaudah karena emang belum ada dari nol nih saya kenalin gitu nah tapi balik lagi tergantung makanya tadi gue mencoba mencoba kenal juga ya gitu mencoba kenal banyak studio itu dalam artian studio grafis itu ternyata ya sama aja kayak kita gitu studio arsitektur gitu mereka mempunyai keahlian atau apa ya oh menonjol di di masing-masing gitu bentukannya masing-masing ada yang mungkin menonjol di ilustrasi kemudian ada yang menonjol di animasi kemudian di grafis itu juga ada ada typografi gitu jadi kita harus tahu jeli dan kita harus mencoba oh yaudah kenalin deh sama yang ini atau kenalin sama yang itu gitu jadi memang kalau dari project gue ke depan sih memang kalau mau dibilang brandingnya jelek atau gak pakai branding gue udah gak mau gitu karena itu yang sebenarnya katakanlah yang membuat berbeda ya kebeda dan ya itu tadi kayak dengan komen kayak lebih lebih tajam aja kan Dung gitu lo masuk lo masuk ke karya gue katakanlah pasti langsung kelihatan gitu oh ini beda banget nih jadi lebih ada karakternya lah ya nah itu sih Cong jadi emang gue pengen pengen mencoba menggali brand baru ini dia punya karakter karena persaingan zaman sekarang di komersial tuh keras keras banget sih dengan adanya sosial media gitu ya kayak orang ya gampangnya deh gitu sekarang tuh udah lagi rame banget dimana siapa comot siapa gitu loh udah bukan dari bukan dari Pinterest lagi gitu kadang-kadang udah oh dari 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 coffee shop ini misalkan dari coffee shop ini gue suka nih gitu gue ambil dan dan itu pun juga ada yang ada yang datang ke gue dan terang-terangan padahal dia udah bikin gitu dia udah gue menggandeng waktu itu menggandeng Nusae dan gue yaudah kita bikin sesuatu yang baru enggak tapi kita mau yang persis kayak gini gitu ya gue bilang gue gak bisa gitu jadi apa apa katakanlah memang ya apa apa untungnya gitu kalau kita harus mencomot sana dan ya kita udah berpikir kan gitu kita di hire untuk menciptakan sesuatu yang baru terus dia pengennya ke apa ya ke patok lah katakanlah gitu sama yang yang udah liat ya memang mungkin dari segi orang bisnis melihat kan selalu gitu ya oh gue udah mau bikin yang patokan yang kayak gini aja nih ini yang laku nih jaman sekarang gitu tapi kan kita sebagai desainer kalau cuman disuruh apa copy paste gitu kan males ya gitu walaupun kita-kita juga yang bikin gitu itu aja sih di awal berarti lo udah nawarin gak sih ke orang misalnya brandnya baru banget gitu lo nawarin langsung nih ini saya biasa kerjasama-sama beberapa orang ini gitu kan biar lo lebih enak oh iya jadi tadi apa namanya lihat itu tadi gue kenal banyak studio itu juga akhirnya harus tau juga kan karakter dan terutama ya budget ya karena budget branding tuh juga lumayan hari gini mah gitu jadi lo harus tau juga standar studio ini dia harganya berapa ya gitu standar studio ini keunggulannya dimana ya gitu kayak gue sekarang lagi sering sama Wanara kebetulan dia lulusan ITB cuman gue sukanya lokalitasnya dia sangat-sangat kental gitu ya dia mencoba menggali bahasa-bahasa Sansekerta menggali gambar-gambar binatang dengan dengan apa ya dengan ilustrasi-ilustrasi jaman dulu kalau di kita tuh gampangnya kayak batik-batik itu dia handal banget tuh dan beberapa kali dia ngebantu urbannya juga sih dengan bukunya ya gitu jadi gue agak salut sih ternyata di grafis tuh juga punya warna-warna tersendiri di studionya gitu loh dan itu yang akhirnya memang balik lagi budget berbicara kebutuhan berbicara sih lebih cocok yang mana lebih gitu sih ini ada yang nanya David Ricardo nih ini ya David Ricardo apakah ada treatment khusus untuk cafe restoran dengan bangunan peninggalan tadi dan apakah ada peseratan khusus sebelum melakukan rehab atau redesign ulang dari pihak pemerintah oh iya oke thank you David Ricardo kebetulan ini gue banyak hokinya sih mengerjakan project itu mungkin satu banding seribu ya kebetulan gue tidak direpotkan sama yang hal-hal seperti itu gitu loh memang pastinya kan itu termasuk cagar budaya ya gitu loh izin terus kemudian pastilah mungkin ada disini temen kita Edo yang saya juga sempat ngobrol masalah pericinan kok agak ribet banget gitu pas saya ngerjain ini dia juga lagi ngerjain project lain yang lumayan harus beberapa kali sidang gitu loh dan karena ini kebetulan saya tuh dapet site-nya itu jauh masuk ke dalam mungkin orang tuh pemerintah itu Pemko tuh gak tau gitu karena itungannya jadi kayak renovasi kecil ya gitu loh karena ini kan milik pribadi tanahnya gitu bukan sewa jadi gak terlalu heboh sebenarnya itu sih dan tapi secara renovasinya kan juga sebenarnya kita banyak mempertahankan kan sebenarnya itu sih kira-kira benar-benar kejawab ya David ya ini ada pertanyaan lagi dari Anda Rahman kalau ada klien yang rasa gak perlu atau gak butuh pakai branding karena mahal gimana tapi ini ini tinggalin tinggalin aja karena gini gue bisa bilang gitu karena gue sampai sempat dibilang sih sama siapa ya gue lupa buat cerita karena memang kalau kita udah punya standar kita udah punya satu apa ya kelebihan gitu ya kalau gue gue bisa melihat oh ternyata gue dari beberapa tahun ini berkarya dengan komersial gitu ya terus gue menggandeng teman-teman grafis mengerjakan brandingnya itu ternyata udah punya nilai lebih dan umum tuh sudah bisa membedakan karena akhirnya sekarang tuh klien-klien yang datang ke gue tuh dia juga udah mengerti gitu karena dia melihat kenapa kalau yang lo bikin tuh kayak nyambung ya gitu kayak punya karakter ya kayak punya ini itu punya ini itu jadi kayaknya gue udah berasa oh ternyata apa yang gue buat itu berhasil gitu jadi memang dari sisi waktu proses pun sebenarnya gue juga berpikir sebagai dari sisi bisnisnya juga gitu karena kalau dari pribadi gitu gue melihat gue gak pengen karya gue tuh hanya sekedar jadi udah tapi gak tau bisnisnya jalan atau enggak gitu nah itu yang gue lihat so far sih apa yang gue bikin gue ajukan cocok dan mencoba untuk apa namanya ternyata oh yang kita bikin tuh sukses dan lancar minimal kayak fungsi-fungsi atau apa sirkulasi itu kepake semua gitu ya itu signage itu jalan semua orang tahu orang paham berarti kan kita cocok atau bukan sorry cocok kita tepat meletakkan minimal letak signage nya benar naro naro lighting nya benar gitu jadi hal-hal itu kan kadang-kadang kita ngeliat eh gue bikin ini tapi kok kayak orang gak ngeliat ya gitu kan udah salah desain kan berarti lebih ke sana ini gue mau nanya lagi karena yang tadi masalah desain grafis itu jadi misalnya dia belum dia belum ada belum ada branding logo pun buru-buru gitu tapi mungkin dia mau bangun cafe gitu kan lu desain kan mesti ada DP dulu dong DP atau ya pembayaran dulu ya sedangkan lu mengajukan orang lain sebagai desain grafis gitu lu aja sebagai desainer belum deal nih desainnya sedangkan lu tiba-tiba ngarahin ke orang desain grafis itu gimana apakah dia mesti desain kontrak dulu sama desain grafis atau gimana oh proses ya bisa kok dong jadi apa namanya tadi yang sempet gue overallin sedikit kalau memang skalanya kecil kita bisa kok jalan bareng gitu dan biasanya gue ngerjain ngerjain misalkan coffee shop di 150 meter persegi ya menurut gue coffee shop segitu ya lebih dari itu mah cafe lah itu gue bisa berjalan dengan beriringan dengan studio grafis gitu ya gue targetin gitu seminggu gue sampe sini gitu minggu depan gue sampe sini jadi kita selalu berprogres dan dia pun selalu berprogres gitu tapi memang dari segi apa namanya apa ya item item memang akan ada ada batasannya gitu loh ya itu tadi balik ke skala kan kayak misalkan akan beda 150 sama 300 atau sampe 600 segi signage nya pasti beda gitu yang dipikirin beda tapi karena memang dia sudah memikirkan atau memang bidangnya kan orang grafis ya orang grafis kan pasti udah kepikiran sama aja kayak kita kita udah ngobrol diskusi brainstorm di awal pengennya gini karena kita udah banyak ngeliat tentang bangunan produk furniture udah langsung kebayangkan oh lo pengennya begini ya oh gue langsung udah kebayang nih konsepnya apa namanya si bangunannya kayak gini aja interiornya kayak gini produknya kayak gini oh yaudah gue juga mungkin di apa namanya di grafis pun juga pasti begitu ah warnanya kayak lucu bakal kayak gini ya gitu kan diskusi-diskusi gitu kan yang di awal pasti bakal akan ya itu yang gue butuh memang harus menggali di awal dan apa namanya ya itu tapi memang berkenalan dengan banyak studio itu juga kadang kadang-kadang cocok dan tidak itu ada juga gitu makanya di saat di saat kita satu frekuensi brainstorming di awal dan itu pun harus dilibatkan si pihak klien itu harus dilibatkan di depan gitu dan kita atau gue mungkin akan nge-push ayo lo mau BM apa nih di proyek ini gitu loh kalau lo mau BM harus BM sekarang gitu jangan BM nanti gitu di saat BM nanti gue gak akan dengerin gitu kenapa? karena kalau lo udah BM sekarang tuh udah ya itu tadi kalau kita udah ketemu seti frekuensi kita akan ngalirnya akan cepat banget keluarnya gitu kebayang udah bener-bener tinggal ngerjemahin ke gambar kerja lah kasarnya karena udah udah ngeliat site udah ngeliatkan bareng-bareng gitu secara konsep kita udah ngobrol panjang lebar ada masukan dari grafis ada masukan dari klien kebutuhan ada masukan dari segi bisnis ada masukan dari mungkin dari desain gitu nah itu harusnya putus di depan nah balik lagi kalau masalah bayaran gitu itu pun bisa sebenarnya kita masuk ke dalam yaudah kita ajak dia untuk ikut ke termen kita gitu termen itu dalam artian oh gue termennya begini ya gitu lo mau ikut atau enggak dan mereka rata-rata mau kok itu aja berarti satu tim ya dari awal tuh satu tim lu sama seri grafis gitu ya betul dan ya itu tadi mungkin kalau udah ngomong sorry kalau udah ngomong karya ya karena kalau ngomong karya dan berseni ya pasti akan nyambung kok gitu cepat gitu seperti kasus yang kayak dua covid tadi kan dia udah punya branding tim branding sendiri berarti kan dia tinggal terima tinggal terima gitu betul nah oke gue cerita sedikit tentang itu ya ini ada ada kendala sebenarnya di saat tim branding itu gue sebenarnya tidak pernah ketemu sama tim brandingnya dua gitu tim brandingnya dua gue gak pernah ketemu tapi gue hanya menerjemahkan dari kenapa dua coffee itu apa namanya beda-beda ya gitu dari yang cabang yang ada sekarang dia ada empat dan semua lokal di Indonesia gue yang pegang satu di DC itu gue gak tau siapa yang ngedesainnya pokoknya mungkin orang sana sih itu di luar gue gitu nah cuman dari tiga ini sorry dia nambah satu lagi di Tasik oh sorry gue baru ngerjain di Bogor jadi berapa tuh enam enam satu Tasik bukan sama gue Bogor sama gue nah dari empat yang gue kerjain ini sorry dua coffee ini kakaknya Raisa itu bukan iya nah dari empat yang gue diserahkan ke gue itu memang yaudah intinya bener-bener cuman si kata homie-nya itu aja kata homie dari logo itu apa yang gue bisa interpretasi apa nih yang gue bisa tangkep dari side dari konteks gitu ya kemudian dia ada logo dan gue ada kata homie intinya itu doang gitu gimana gue bisa menerjemahkan itu nah gue bisa cerita dikit kalau yang di mungkin yang agak beda sebenarnya di Bandung ya gitu nah di Bandung ini gue mungkin melihat sebenarnya bisa dibilang bangunan ini karena dia nyempil gitu ya side-nya itu kebetulan di apa di salah satu retail hijab gitu ya namanya TC7 tapi depannya taman gitu nah waktu itu cuman penugasannya interior tapi akhirnya berubah menjadi arsitektur karena gue melihat dari sisi lain ini akan menjadi baik kalau kita pisah si bangunannya gitu ke dalam sorry ke klien gitu dan ternyata gue bawa itu dan kliennya mau gitu nah kenapa dipisah gitu karena gue melihat si bangunan TC7 ini adalah bangunan sebenarnya lama bisa dibilang lama nggak juga tapi adalah satu hal yang menjadi main bisnisnya mereka gitu klien gue nah gue melihat di saat desain awal tuh coffee shopnya kayak berupa tempelan aja gitu gue kok merasa kayak sayang ya gitu kenapa nggak mendingan kita bikin yaudah lebih geren si bangunan si TC7 ini yaudah biar dia berdiri sendiri karena itu main bisnisnya dia sedangkan coffee shop ini adalah tambahan atau pelengkap gitu nah tetapi eksekusinya itu kan si bentuk bentuk apa namanya bangunan ini gue selimutin sama mirror ya semua gitu ya karena gue pengen pengen memperlihatkan ke mereka kalau atau keumum juga walaupun ini pelengkap tapi dua coffee ini keren loh gitu itu aja dan gue pengen memperlihatkan efek dimana apa ya invisiblenya gitu tapi dia tetap masih kelihatan keren gitu dan kalau bisa dilihat dari foto-foto di website apa namanya ya mereka bener-bener sorry si bangunan itu bisa dibilang nggak menonjol karena ya yang kelihatan kan hanya cermin dari si bangunan utamanya kan gitu bangunan si TC7nya itu gitu nah itu yang yang mungkin gue pengen coba dibangun di apa ya konsep itu sih yang gue bawa ke klien gue ya thank you baik oke gue menarik sih ini kalau untuk komersial memang sebenarnya lebih baik memang sudah ada game branding juga sih baik itu ada klien ataupun designer yang menawankan diri langsung dengan timnya dan itu memang harus dibisahin memang ada tim interior designer ada tim branding pekerjaannya bisa sama-sama paralel jalan oke teman-teman ada yang mau bertanya nih terakhir sebelum sebelum kita tutup kayaknya udah nggak ada nih baik baik thank you banget baik terima kasih ini udah datang nih mas Arifri nih diam-diam aja yang paling tua nih kayaknya ada siapa lagi ada Berto ada Riva ada Acong tadi Bogel juga minta link sih cuma cuma katanya nggak ada Irwin juga nih mana itu Irwin bukan oh bukan ya di bawah Berto itu mirip bukan Irwin oh sorry David Anugrah ya sorry siap baik terima kasih nanti sebelum tayang ke Youtube mentir gue liatkan ke dulu dulu kalau ada yang mau di edit silahkan oke siap thank you semuanya thank you banyak terima kasih banyak sama-sama selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati